Hai teman-teman selamat datang di channel Pecinta Bola, disini kita membahas berita bola terbaru hari ini atau berita bola terbaru, bagi teman-teman yang gak mau ketinggalan berita bola terkini, silahkan klik subscribe dan lonceng, terima kasih yang telah klik subscribe dan lonceng, selamat menonton. Lionel Messi digadang-gadang bisa dapatkan Super Balundor, namun apa itu Super Balundor? Mau tahu? Ayo kita bahas, seperti kalian ketahui, selama bertahun, tahun, Balundor, dipandang sebagai trofi individu yang bisa didapatkan oleh seseorang pesepak bola yang hebat, Leo sendiri sudah memenangkan tujuh trofi individu ini, yang mana jumlah tersebut membuat dia satu-satunya, yang pernah meraih balun dengan jumlah terbanyak dalam sejarah sepak bola. Hal itu juga membuat dia dinilai layak dapatkan Super Balundor. Super Balundor merupakan perhargaan paling bergensi dan sangat langka yang bisa didapatkan pesepak bola. Sejauh ini, yang hanya ada seorang saja yang pernah meraih Super Balundor, dia adalah legenda Madrid, Alfredo Di Stefano. Dia juga berkebangsaan Argentina, dia telah mencetak 308 gol untuk El Real, dia juga berperan penting saat El Real menjuarai Liga Champions Beruntun, tahun 1956 sampai tahun 1960, yang mana pencapaian itu membuat Alfredo menjuarai dua buah Balundor, di antara 1957 dan 1959. Super Balundor, memang mirip dengan Balundor biasa, tapi memiliki banyak bola mini emas di bawahnya itulah yang membedakannya dengan Balundor biasa. Messi sendiri akhirnya memenangkan Piala Dunia setelah lebih dari dua dekade karirnya. Banyak penggemar berpikir dia layak dapatkan perhargaan yang lebih spesial. Bagaimana menurut kalian apakah Messi layak mendapatkan Super Balundor? Tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut saya Messi sangat layak untuk mendapatkan Super Balundor, karena ya Messi sudah memiliki tujuh Balundor biasa. Jadi apa salahnya mendapatkan Super Balundor? Terima kasih telah menonton!